Dalam rangka menuju kejuaraan Jember Open Marsing Band Competition di Jawa Timur pada tanggal 23-25 September nanti, tim Marsing Band Bahana Suara Tapin dalam minggu-minggu terakhir ini menambahkan jadwal latihannya. Atau bisa dibilang para tim BST ini dikarantina untuk benar-benar fokus mengikuti sesi latihan, agar nantinya bisa menampilkan yang terbaik pada kejuaraan Jember Competition di Jember Jawa Timur. Kepala pelatihan BST mengatakan, persiapan mereka untuk saat ini sudah semakin membaik. Namun pada saat konser pamit, Rabu kemarin ada beberapa yang tidak bisa ditampilkan. Hal ini dikarenakan ada beberapa alat yang belum siap. Ditambahkannya, tim akan terus latihan sampai tanggal 18 nanti, sebelum tanggal 19 berangkat menuju Jember Jawa Timur. Ia mengharapkan, tim Bahana Suara Tapin nantinya bisa meraih peringkat yang lebih baik dari tahun kemarin. Namun ditambahkannya, memang untuk persaingan tahun ini semakin berat. Karena yang ikut kejuaraan di Jember, nanti banyak tim-tim dari negara lain yang sudah sangat profesional. Persiapan MBPST menuju Internasional Jember Marching Competition 2016, saat ini masih 80% dari 4 lomba yang kita ikuti. Dari display, parade, drum battle contest, dan kelarget contest. Hari ini belum sempat ditampilkan beberapa lomba, karena ada beberapa ekonomi yang belum datang, belum selesai. Jadi, mudah-mudahan nanti masih ada waktu sisa beberapa hari, sampai dengan tanggal 18 siang kita masih latihan di sini, mempersiapkan sebelum rangka tanggal 19. Target pasti, tapi kami juga melihat kondisi latihan dan kondisi realistisnya. Musuhnya juga cukup berat dari banyak internasional. Target saat ini untuk keseluruhan adalah masuk ke tiga besar, insya Allah. Dan masih ada waktu beberapa hari untuk mengejar target tersebut. Walaupun dari pemerintah kota sendiri kami tidak ditargetkan, tapi secara pribadi, secara tim, pelatih, tetap punya target sendiri untuk anak diri kami. Sehingga mereka punya sesuatu prestasi yang bisa dibanggakan kepada keluarga dan masyarakat sekitar kabupaten. Sebelum berangkat menuju kejuaraan Jember Open Marsing Band Competition di Jawa Timur nanti, ia bersama timnya memohon doa restu kepada seluruh warga Kabupaten Tapin, agar nantinya bahana suara Tapin bisa mengharumkan nama Kabupaten Tapin di kancah internasional. Gunawan Tapin TV melaporkan.